Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai perkulian kita Untuk hari ini materinya adalah Fungsi balikan trigonometri Yang ada di pasal 7.7 Nanti anda lihat Pasal 7.7 itu Halaman berapa Nanti anda lihat aja ya Di pasal 7.2 Kita sudah memahami bahwa Fungsi F punya invert Jika F monoton murni Artinya F itu naik saja Atau F itu turun saja Kita perhatikan grafik Fungsi Y sama dengan X Karena kita akan membahas balikan dari trigonometri Kita akan lihat fungsi Y sama dengan sin X Lihat grafiknya Ini grafiknya sudah digambar Kita lihat bahwa Fungsi Y sama dengan sin X itu Fungsinya tidak selalu naik Dan tidak selalu turun Ada yang turun kemudian naik Turun lagi naik lagi Nah Di sini artinya Y sama dengan sin X itu Tidak monoton murni Kemudian lihat lagi Fungsi Y sama dengan cos X Y sama dengan cos X juga sama Dari Min 3 per 2 P Ya turun Sampai di min P Kemudian naik sampai 0 Kemudian turun lagi di 3 per 2 P Naik lagi Artinya dia juga tidak Monoton murni Namun demikian Bukan berarti fungsi trigonometri Tidak punya balikan Kita bisa melihat bahwa Dari min P sampai 0 Untuk fungsi cos Itu dia naik Dan dari 0 sampai 3 per 2 P Dia turun Kita bisa lihat Dari kondisi ini Kita bisa membuat definisi Dari fungsi balikan Trigonometri Dengan memberi batasan Untuk daerah asalnya Untuk Y dengan Y sama dengan sin X Dengan memberi batasan X sama dengan min P per 2 Sampai P per 2 Min P per 2 Sampai P per 2 Jadi perhatikan Bahwa fungsi ini Naik Min P per 2 Sampai P per 2 Dia naik Maka dia bisa kita buat Fungsi balikannya Y sama dengan sin X Jika dengan Hanya jika X sama dengan Sin min 1 Y Artinya balikannya adalah X sin min 1 Y Untuk cos X Kita lihat dari 0 sampai P 0 sampai P Ini 0 sampai P ya 0 sampai P 0 sampai P Turun fungsinya 0 sampai P Dia turun Ini P Ini 3 per 2 P Dari 0 sampai P Fungsinya turun Juga bisa dibuat Balikan Balikannya adalah X sama dengan cos min 1 Y Jika hanya jika Y sama dengan cos X Dengan batasan daerah 0 sampai P Begitu juga dengan X sama dengan X Y sama dengan tangen X Maka balikannya adalah X tangen min 1 Y Dengan memberi batasan daerah Min P per 2 Sampai X P per 2 Nanti dicoba membuat Grafiknya Atau dilihat di buku Grafik Y sama dengan tangen X Itu Dia monoton murni Untuk X besar dari min P per 2 Dan kecil dari min Kecil dari P per 2 Untuk Y sama dengan second X Nanti lihat grafiknya Bahwa dia monoton antara 0 sampai P Kecuali di P per 2 Nanti dilihat Dengan demikian Y sama dengan second X Punya invert Yaitu X sama dengan second min 1 Y Berikutnya Perhatikan ada Empat identitas penting Yang kita butuhkan Untuk membahas Soal-soal Terkait fungsi balikan trigonometri Identitas pertama Yaitu Kita Menggunakan Gambar ini Segitiga ini Dimana Sudutnya Sudutnya adalah Fungsi inverse dari cos Cos min 1 X Yang sisi tegaknya Ini sisi Datarnya X Sehingga ini 1 min 1 Seakan dari 1 kurang X Ingat bahwa Nilai sin Sin teta Kalau ini adalah teta Kalau kita misalkan Ini adalah teta Sin teta itu adalah Depan Permiring Depannya ini Depan sudut 1 kurang X kuadrat Permiring Miringnya 1 Sehingga Kalau tetanya adalah Cos min 1 X Maka Sin cos min 1 X Adalah 1 kurang X kuadrat Nah untuk butinya Perhatikan ini Dari identitas Dari identitas sudut Dalam trigonometri Kita ketahui bahwa Sin kuadrat teta Ditambah cos kuadrat teta Sama dengan 1 Untuk Daerah batas Yang dibatasi Dari 0 sampai Ini teta Tetanya 0 sampai pi Maka Sin teta Sama dengan 1 kurang cos Kuadrat teta Jadi Ini kita Ubah Sin tanya Nah sekarang Andaikan Tetanya itu adalah Cos min 1 Teta Cos min 1 X Maksudnya nih Cos min 1 X Andaikan tetanya adalah Cos min 1 X Dari gambar Kita ketahui bahwa Cos dari cos Min 1 X Ini sama dengan X Nih cos X persatu Cos X persatu Nah sehingga Kita dapatkan Sin Dari cos min 1 Teta Itu adalah Akar dari 1 Kurang cos Kuadrat Cos min 1 X Sama dengan 1 kurang X Kuadrat Akar 1 kurang X Kuadrat Jadi Sin cos min 1 Teta Sama dengan 1 kurang X Kuadrat Berikutnya kita lihat Identitas yang kedua Identitas yang kedua Adalah Cos Sin min 1 Teta Sekarang Yang kita lihat Ini Ini bukan cos min 1 Teta ya Ini X Teta nya adalah Sin min 1 X Cos sin min 1 X Sama dengan 1 kurang X Kuadrat Berikutnya Andaikan Andaikan Teta sama dengan Sin min 1 X Dari gambar Kita ketahui bahwa Sin Sin min 1 X Ini dia X persatu Sama dengan X Maka cos Sin min 1 X Sama dengan 1 Dikurang Sin kuadrat Sin Min 1 X Sama dengan 1 kurang X Kuadrat Untuk yang ini Kita masih menggunakan Persamaan Identitas sin kuadrat Teta Ditambah cos Kuadrat Teta Sama dengan 1 Yang ketiga Identitas yang ketiga Yaitu Tangen dari Tangen min 1 X Ini kita akan Melihat bahwa Yang akan kita lihat Itu adalah Sekan Tangen Min 1 Sekan Tangen Min 1 Kita menggunakan Persamaan Sudut Sekan Kuadrat Teta Sama dengan 1 Ditambah Tangen Kuadrat Teta Sekarang Tetanya Sama dengan Tangen Min 1 X Dari gambar Kita ketahui Bahwa Tangen Dari Tangen Min 1 X Sama dengan X Sehingga Sekan Dari Tangen Min 1 X Karena Kita gunakan Persamaan ini Sama dengan 1 Akar 1 Kurang Tangen Kuadrat Tangen Min 1 X Sama dengan Akar 1 Tambah X Kuadrat Ini Yang ketiga Ini persamaan Yang ketiga Ya Ini Identitas Yang ketiga Ini tadi Yang kedua Yang keempat Yang keempat Dengan Gambar Keempat ini X Sisi Min 1 X Sisi Datarnya 1 Lalu Ini dengan Menggunakan Pitagoras Sehingga Kita dapatkan Dengan Cara yang Sama Kita dapatkan Tangen Sekan Min 1 X Sama dengan Akar X Kurang 1 Untuk X Besar 1 Dan Min Akar X Kurang 1 Untuk X Kecil Dari Min 1 Berikutnya Kita akan Melihat Turunan Dari Fungsi Balikan Sebelumnya Kita ingat Kembali Turunan Dari Fungsi Trigonometri Ada 6 Fungsi Trigonometri Yang pertama Y sama dengan Sin X Kita sudah tahu Bahwa Turunan Dari Fungsi Y sama dengan Sin X Adalah Cos X Y sama dengan Cos X Turunannya Min Sin X Y sama dengan Tangen X Turunannya Adalah Second Quadrat X Dan Y sama dengan Kotangen X Turunannya Adalah Min Cos Second Quadrat X Kalau Y sama dengan Second X Maka Turunannya Adalah Second X Tangen X Sedangkan Y sama dengan Cos X Turunannya Adalah Min Cos X Kotangen X Berikutnya Kita lihat Turunan Dari Fungsi Balikan Trigonometri Fungsi Balikan Trigonometri Y sama dengan Sin Min Satu X Maka Turunannya Adalah Y Aksen Satu Per Satu Kurang X Quadrat Turunannya Kita lihat Kenapa kok Turunannya Satu Per Satu Kurang X Quadrat Kita Buktikan Y sama Dengan Sin X Itu Akan Sama Dengan Tadi Berdasarkan Definisi Y sama Dengan Sin X Jika X Sin Y Lalu X Sin Y Ini Kita turunkan Kedua ruas Turunan Dari X Adalah Satu Turunan Dari Sin Y Adalah Cos Y Lalu Cos Y Kita turunkan Terhadap X D X Y Kita Ganti Y Dengan Sin Min Satu X Cos Sin Min Satu X Y Kita Ganti Satu Sama Dengan Cos Sin Min Satu X Berdasarkan Identitas Penting Tadi Kita Dapatkan Cos Sin Min Satu X Adalah Satu Kurang E Quadrat Kali DX Sin X Dari Sini Dapatkan DX Sin Min Satu X Adalah Satu Per Akar Satu Kurang X Selan Selan Kita Lihat Turunan Dari Y Sama Dengan Cos Min Satu X Turunannya Apa Y Sama Dengan Cos Min Satu X Itu Y Sama Dengan Kocetan Ajika Dan Ajika X Y Lalu Turunkan Kedua Ruas Kita Turunkan X Satu Turun Cos Cos Turunan Cos Sin Min Y Tadi Turunan Cos Min Sin Y Lalu Turunan Y Terhadap X Kita Proles Kita Ganti Y Kita Ganti Y Dengan Cos Min X Sehingga Min Sin Cos Min X Kali Turunan D X Dari Cos Min Satu X Ini Tadi Dari Persamaan Min Sin Cos Min Satu X Itu Adalah Satu Kurang X Kali D X Sehingga Kita D X Dari Cos Min Satu X Sama Dengan Min Satu Per Akar Satu Kuadrat Untuk X Besar Min Satu Kecil Satu Lalu Yang ketiga Yang ketiga Adalah Y Sama Dengan Tangen Min Satu X Turunannya Apa Sama Dengan Yang Tadi Y Sama Dengan Tangen Min Satu X Jika X Sama Dengan Tangen Y X Tangen Y Kita Bekerja X Sama Dengan Tangen Y Kita Turunkan Kedua Ruas X Turunannya Satu Tangen Y Tangen Y Turunannya Sekan Kuadrat Y Lalu Kita Turunkan Y Terhadap X Kita Peroleh Sekan Kuadrat Tangen Y Kita Ganti Tangen Min Satu X Y Kita Ganti D Tangen Min Satu X Dari Persamaan Tadi Persamaan Identitas Empat Buah Identitas Tadi Kita Dapatkan Bahwa Sekan Kuadrat Sekan Tangen Min Satu Itu Adalah Satu Akar Satu Ditambah E Kuadrat Sehingga Kalau Dikuadrat Menjadi Satu Tambah E Kuadrat Kali DX Tangen X Min Satu Sehingga Turunan Tangen Min Satu X Itu Adalah Satu Persatu Tambah E Kuadrat Empat Turunan Dari Y Sama Dengan Sekan Min Satu X Turunannya Apa Y Sama Dengan Sekan Min Satu X Jika Dan X Sama Dengan Sekan Y Dengan Cara Yang Sama Kita Turunkan Kedua Ruas X Sama Dengan Sekan Y Kita Turunkan Turunan X Satu Turunan Sekan Y Adalah Sekan Y Tangen Y DX Y Kita Ganti Y Sekan Sekan Min Satu X Tangen Sekan Min Satu X Kali Turunan Ini DX Y Kita Ganti Loh Kita Dapatkan Dia X Sama Dengan Sekan Dari Sekan X X X X X Akar X Kurang Satu Kali Turunan Dari Sekan Min Satu X X X Dari Persamaan Yang Padi Yang Keempat Kita Dapatkan Sehingga Satu Sama Dengan Kanan X Harga Mutla X DX Sekan Min Satu X Lalu Dari Sini Kita Dapatkan Bahwa Turunan Dari Sekan Min Satu X Itu Adalah Satu Per Harga Mutla X Kali Akar X Kurang Satu Nah Itu Turunan Selanjutnya Kita Lihat Integralnya Bagaimana Integral Dari Fungsi Balikan Disini Anak Anak Perhatikan Bahwa Turunan Dari Kos Dan Sin Itu Hanya Berbeda Di Tanda Saja Maka Yang Kita Lihat Disini Hanya Yang Tiga Saja D D D D D D Sin Min 1 x Itu Adalah 1 Per Akar 1 Kurang X Maka Integralnya Adalah Anti Turunan Kalau Turunannya Ini Maka Integral Dari 1 Per 1 Kurang D Adalah Sin Min 1 X Ditambah C Kedua Karena Sin Dan Kos Hanya Berbeda Tanda Kita Tidak Mencari Integral Kos Tapi Berikutnya kita Mencari Integral D Dari bentuk turunan ini Dx sama dengan tangen min 1x Dx tangen min 1x Sama dengan 1 per 1 kurang ekwadrat Tambah ekwadrat Tadi kita sudah dapatkan Maka integral dari 1 per 1 tambah ekwadrat Dx Itu adalah tangen min 1 ek Tambah C Lalu Tadi sudah kita dapatkan Dx dari sekan min 1 ek Itu adalah 1 per harga mutla Akar dari ekwadrat kurang 1 Maka Integral dari 1 per ek Akar ekwadrat min 1dx Itu sama dengan sekan min 1 ek Tambah C Nah dengan demikian kita sudah menyelesaikan Turunan dan integral dari Fungsi balikan fungsi trigonometri Oke kita masuk contoh-contoh soal Soal 7.7 19 sampai 24 Soal-soal sebelumnya Anda coba sendiri ya Ini ibu akan terlihatkan soal-soal Pasal 7.7 Nomor 19 sampai 24 Pilih soal yang pasal 24 Nah pada soal 19 sampai 24 ini Perintahnya adalah Nyatakan teta dalam ek Dengan menggunakan fungsi balikan trigonometri Sin min 1 Cos min 1 Tangen min 1 Dan sekan min 1 Soal nomor 24 Seperti ini gambarnya Kita lihat gambarnya Di dalam buku itu tidak ada titik Nama-nama titik Ibu memberi nama-nama titik Supaya lebih memudahkan Anda Nah lihat bahwa Yang garis tegak ini dibagi menjadi 2 A, B, D B, D-nya 2 A, B kita misalkan R Lalu A, B, C D, C-nya itu 3 Sementara A, C itu O, X Yang ditanyakan nanti teta Yang ada di dalam buku hanya teta saja Kalau kita lihat di gambar Sudut C, A, B itu adalah beta Sudut D, A, B itu alpha Kita misalkan alpha Yang ditanya adalah Sudut C, A, D Maka dari gambar kita ketahui bahwa Beta, sudut beta itu sama dengan Teta ditambah alpha Sudut teta ditambah alpha Lalu untuk mendapatkannya Kita cari nilai A, B Kita misalkan A, B itu R Kita tahu bahwa R ini Kita menggunakan bitagoras Sama dengan E kuadrat Dikurang 5 kuadrat Sehingga menjadi E kuadrat kurang 25 Dari situ kita dapatkan Sudut beta Tangen beta itu adalah 5 per E kuadrat kurang 25 Sehingga betanya kita dapatkan Menjadi tangen minus 1 5 per akar E kuadrat kurang 25 Lalu tangen alpha Tangen alpha kita Yang kita tahu ini 2 Lalu sama R 2 per akar E kuadrat kurang 25 Sehingga alpha nya adalah Tangen minus 1 2 per akar E kuadrat kurang 25 Sehingga kita peroleh Beta adalah beta kurang alpha Yaitu tangen minus 1 5 per akar E kuadrat kurang 5 Kurang 25 Dikurang tangen minus 1 2 per akar E kuadrat kurang 25 Jadi kita dapat Beta di dalam X tangen minus 1 Lalu yang kedua Tentukan nilai dari cos Cos minus 1 4 per 5 Ditambah sin minus 1 12 per 3 Nah bentuk ini adalah Bentuk cos X tambah Y Ingat kembali Rumus cos X tambah Y Yaitu cos X cos Y Dikurang sin X sin Y Ingat ya ini Cos X tambah Y adalah Cos X cos Y Dikurang sin X sin Y Selanjutnya Kita cari satu per satu Cos X cos Y Kita masukkan nilainya Cos X cos Cos Y nya adalah 4 per 5 Disini Nah tadi soalnya Ini Cos X Cos X cos Y Kita dapatkan Cos 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 Itu sama dengan Ini 4 per 5 Cos sin Ingat lagi persamaan Yang ada pada Identitas yang 4 tadi Sama dengan 1 kurang X kuadrat X nya 12 per 13 Di kuadratkan Sehingga kita dapatkan Hasilnya 4 per 5 Kali 5 per 13 Jadi 4 per 13 Lalu cari lagi Sin X sin Y Sin cos 4 per 5 Sin sin Sehingga kita dapatkan Ini Kita masukkan Identitas tadi Kita peroleh Menjadi 36 per 65 Sehingga Digabungkan Menjadi Min 16 per 65 Berikutnya Kita lihat Untuk turunan Soal turunan Soal nomor 36 Y sama dengan E tangan E E pangkat tangan X Bentuk ini Sama dengan Bentuk Y Sama dengan E pangkat U Disini kita misalkan U nya adalah Tangan X DXU Sama dengan Second Quadrat X Sehingga Y Sama dengan E pangkat U Y aksennya adalah E pangkat U Kali DXU E tangan X Kali second Quadrat X Jadi Turunan dari Y sama dengan E tangan X Sama dengan E tangan X Kali second Quadrat X Selanjutnya Kita lihat Soal nomor 38 Y sama dengan Min Lon Kosekan X Tambah Kotangen X Turunan dari Lon Turunan dari Lon U Seper U Ini Min Berarti Min 1 Per Kosekan X Tambah Kotangen X Lalu turunan dari Kosekan adalah Min Kosekan X Kotangen X Turunan dari Kotangen adalah Min Kotangen Quadrat X Kita Sederhanakan Kita keluarkan Kotangen Karena keduanya Punya Kotangen Keluarkan Min Kotangen Ini ada Min Sehingga Kosekan X Tambah Kotangen X Ini habis Tinggal Kotangen X Jadi turunannya Adalah Kotangen X Berikutnya Satu soal lagi Tentang turunan Soal nomor 44 Y sama dengan Tangen Kos Min 1 X Ini sama dengan Bentuknya Y Tangen U Kita misalkan U nya adalah Kos Min 1 X D X U nya kita ketahui Min 1 Per Akar 1 1 Kurang E Kudrat Jadi kita sudah mencari Turunan dari Kos Min 1 X Sehingga Turunan Y Ini Turunan dari Tangen Adalah Sekan Kuadrat U D X U Kita ganti U nya Sekan Kuadrat Tangen Min 1 X D X U Min 1 Per Akar 1 Kurang E Kuadrat Sehingga Turunan Y Tangen Kos Min 1 X Itu sama Dengan Min Sekan Kuadrat Tangen Min 1 X Per Akar 1 Kurang E Kuadrat Nah itu adalah Soal-soal terkait Keurunan Berikutnya kita lihat Soal Yang integral Gue pilih beberapa Pilih 2 Soal saja Terkait Integral Soal Nomor 56 Kalian Di soal 56 Itu Integral Tentu Di situ Integral Tentu Yang batasnya 0 Sampai I per 2 Sin Theta D Theta Per 1 Tambah Kos Kuadrat Theta Kita misalkan U Sama Dengan Kos Theta Sehingga Du nya Min Sin Theta D Theta Lalu kita masukkan Kesini Ini Min Du Min Du Jadinya Ini kita masukkan Kesini Sin Theta D Theta Itu menjadi Min Kita keluarkan Min nya Du Per 1 Tambah Kuadrat Sama Batas U 1 Karena tadi Untuk Theta 0 Untuk Theta 0 U nya 1 Untuk Theta 1 U nya 0 Sehingga Dia menjadi Negatif Negatif Disini Negatif Juga Min Negatif Kan Tadi Sehingga Dia jadi Positif Min Ini Kalau 1 0 Kita Jadikan 0 1 Menjadi Positif Karena Ini Negatif Masukkan Ini Dipindahkan Ini Jadi 0 1 Sehingga Integral D Du Per 1 Tambah Kuadrat Itu adalah Bentuk Rangen Min 1 U Batas 0 1 Kita Masukkan Batas Batas Sehingga Kita Proleh Hasil Akhirnya Adalah Pi Per 2 Kita Masukkan Tanggen Min 1 1 Itu Pi Per 2 Tanggen Min 1 0 Itu 0 Sehingga Hasilnya Adalah Pi Per 2 Berikutnya Soal Nomor 58 Soal Nomor 58 Integral Dari E Pangkat F Per 1 Tambah E Kuadrat F D X Ini Integral Tak Tentu Tidak Punya Batas U Adalah E Pangkat X Sehingga D U E Pangkat X DX Lalu Integral Itu Kita Ganti Menjadi Integral Du Per 1 Tambah Kuadrat Sama Dengan Tanggen Min 1 U Tambah C Yaitu Tanggen Min 1 E Pangkat X Tambah C Dengan Mikian Kita Sudah Menyelesaikan Pasal 7 Titik 7 Berikutnya Anda Kerjakan Semua Soal Ganjil Tidak Semua Semua Jenis Maksudnya Kerjakan Soal Semua Jenis Di 7 Titik 7 Pilih Soal Soal Yang Berbeda Sehingga Anda Mencoba Semua Soal Terkait Pasal 7 Titik 7 Yaitu Fungsi Balikan Trigonometri Turunannya Serta Anti Turunannya Ingat Pesan Ibu Matematika Itu Tidak Akan Kita Pahami Tanpa Berlatih Maka Anda Harus Berlatih Kerjakan Soal Semaksimal Mungkin Sehingga Ketika Ujian Anda Tidak Kelabakan Selamat Bekerja Kita Tutup Untuk Pasal 7 7 7 Tidak Tidak Tidak